Loro loro laranengkang hati norakoyo ingong saben karyawos ngelakoni kabe Loro loro kang duro ngelakoni mukti karo suge bejane wa ingsun sejati singpye Mas Mas Jarno didepon mikrofoni sejati singpye Mas sejati menikahin kulo gis sejati niawaid dewi sejati ni wong jowo karono menopo karono ketika kulo dibun layaraken tidak terah turun kulo wong jowo sampai sekarang kulo kudungu gemi wong jowo sejati ni wong jowo kulajang malih lio tetep buten sakit ye jadi itu takdir Tuhan yang menentukan jirah-jirah nek didelok dari langit ya Mas Seno neng nek didilebok ke mana sing jenis jati neng jawa kipi ito neng wayang-wayang kaya ngawi kulon ye anu mbak cak nama hubungannya dengan hati lagi jadi rumongso rumongso rumang sani minong ke dadi wong jowo itu menarik sampun rumongso ya ya rumongso dadi wong jowo ya rumongso mangan pari nih sekolta anu ulupetu sekol jowo rumongso ngombe banyu banyu jamu jam ya Banyu jowo itu ya rumongso niku seking rosong gitu ya ya nupungkali rosong niku mboten rumongso benten sa benten kaya aniku mulanya jeningan ditekak kemeriksa benjelasnya bedan ini gua rosong kali rumongso nih gua sing nge-dikom benten ikil jauh kuncuran nge-dikom benten kaya ih iwang loro ya roso pie rumongso pie ngu mas 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 darno rumongso pie roso pie upaman ngeten lho mas roso misalnya kita dituduh orang jawa dituduh feudal karena bahasanya tiga level gitu kan saya tidak menyebut tiga level tiga roso jadi onokromo inggil kromomadyo ngoko pamane yasing praktis ya itu bukan karena struktur vertikal diantara konstelasi manusia jauh tapi roso nganggu roso tadi nge karo ibumu roso niki yoraiso kaya karo kancamu toh jadi metune kata-kata ya mesti seci nge aku karo cahgai kancing kan ndas ndasmu gitu ya nge nge karo ibu kan sirahmu wirain toh jadi kata itu tidak akan keluar jadi bukan misalnya karo ngarso dalem karo gusti joyo gusti prabu gusti yudo dan rayi rayi dalem kan kita pakai roso beliau beliau juga pakai roso sama kita memanggil kita nandalem nganggu roso dan itu bukan karena tinggi rendah tetapi karena roso jadi orang jawa itu ngomong pertimbangan roso pokok sidik digelitihi dioncai digolehi di di apa dioncai karo di luruh luruh apa ya karena sekarang udah campur aduk sudah campur aduk jawon ikut digolek itu nanti oke teman-teman sekalian kita saya mohon kita serius kontemplatif sebagaimana tradisi orang jawa yang penuh pertapaan jalan hidup mandungan enak caro jawa nyewon 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 itu dah Hai Dugusti klon nyewon pari ngonopi tetdah sepatu seingati jarum menikko binaringan ayam-ayam toto titi tentrem sedaya engkang rawuh wanteneng papan meriki binaringan selamat dunyolan akhiratipun engkang samingaji wanten miki binaringan amal sedaya nipun sarta nipun engkang sami rawuh wanteneng muriki kersoparing pittedah samukawis ugi tansah binaringan selamat dunya akhiratipun lantansah jinangkung sedaya engkang sinetio kasem badan engkang sinetio rahayu kang tinemu sembodo kang sinetio mugi Gusti paring hijabah sedaya panuun amin ya robbal alamin jadi mohon izin sekarang itu kalau kita ngomong Jawa nanti dibilang Jawa sentris terus seolah-olah merupakan ancaman kepada yang bukan Jawa Hai kalau Islam rahmatanil alamin kalau Jawa mamayuhayuning bawono saya mendapat informasi bahwa bawono itu al-alamin jadi yang mengurusi al-alamin itu dipasang oleh Allah namanya Jibril al-alamin jadi yang mangku bawono itu Jibril nah buwono itu adalah halifahnya jadi buwono kui kerise bawono kui rongkone jadi neono sing mangku bawono berarti malaikat Jibril karena mamayuhayuning bawono bukan mawayuhayuning buwono gitu ini saya mendapat informasi seperti itu enggak ada hubungannya sama apapun di luar kalimat ini kalau yang ada yang menghubungkan itu otak anda masing-masing penafsiran masing-masing kita ini harus wong Jawa kuih kan atine atine ki andap asor selalu meletakkan diri dibawahnya masnya apa nek nek apa bahan-bahan mengenai anda pasor gribon mas wong Jawa mesti mesti njubuk ngisore jadi mesti kaya pari kayak mesti munduk ngerti mas jadi selalu membawai gitu selapa membawai wajah nih selalu monggo monggo biewi nek Jowo ni biegi mas anda pasor atau tak anda pasor meniko wong Jawa meniko ngelenggahake ngelenggahake terus katus waukulatur ke antara rumongso karwo rosso ini kok binten karono tunggu riku wonton rosso rumongso ngurumangsani mesti bertanya riku terlenggahake ngelenggahake aku ke biye aku kuduk ke biye naliko wonton papan punti bisa membawah diri now meniko pengelenggahake naik anstu kaliyan tiang jawi rumongso ngurumangsani aku kisopo aku dumu nungu nengendi aku ngomongan karo sopo katus jenenggahake ngelowau meniko sampun dunungi pun anda pelan asor katus jenenggahake ngelenggahake ngelenggahake Agusti Prabu ngerti kau kalian Sinten karo menopo miturut kalenggan ketahipun aku wakar wakuning karo ngeluhuraken jawane nandalem menikah Hai atas mengatasi mesti ngeleng ngelenggah hake yang terjadi selalu temanya itu tema bumi tema perahu tema menampung tema manggu gitu ya jadi eh makanya kalau dalam bahasa Jawa tak tanah air itu disebut ibu Pertiwi orang Bapak Pertowo ibu Pertiwi jadi bujun kanjeng Nabi Aisyah ditambahi Siti Siti Aisyah Siti Khotija Siti Masito Siti itu arti nih lemah jadi orang Jawa itu sangat lembah manah jadi selalu nyubuh malah kan ada ada buku dari abad 19 yang judulnya men of Java jadi menung so Jawa jadi dulu di zaman perbudakan itu di Eropa kalau ada budak-budak diambil dari Asia Afrika itu itu dipilih yang tidak diterima adalah orang yang dari Jawa mergawang Jawa gira gelem dindas-ndasi jadi orang gelem di perbudak makanya orang Jawa sangat menakutkan zaman dulu mulanya nengkini sing orang itu ingin dindas-ndasi itu mas nungkuli wong lio kan gitu makanya karena kita semua merendah kan makanya bumi itu wanita jendernya feminin jadi nengk mangku bumi kutulanang sing mangku mulanya Jawa itu sangat luar biasa nengk sawah kui kan urusannya karu Dewi Sri Dewi Sri itu kabaiki wis ceto kit bihani supaya kita tidak menjadi ancaman bagi siapapun supaya Jawa ini kita jaga betul dan saya kira saya kira kita memang akan 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 bangkit Jawa nya dalam rangka mamayu hayu ini bawono beda kalau anda tahu bangsa-bangsa lain bangkitnya adalah dengan menjajah dan dengan merampok bangsa-bangsa yang lain Jawa tidak Mojopaya tidak pernah menjajah siapapun Mojopaya justru murui dan menciptakan eh mengirim tim-tim-tim untuk untuk apa namanya untuk menciptakan peradaban-peradaban makanya kalau ada transmigrasi Jawa di zaman abad sejak zaman katakanlah sejak zaman Mojopaya transmigrasi Jawa itu selalu lengkap Ono ahli pertanian ini Ono ahli pencai beladi apa jenis apa sih Mas kanuragane Ono sing karawitane ahli karawitan Ono sing ahli agomo spiritual Brahmono Ono sing pokoknya jangkep mulanya nganti tapi saat ini di Suriname pun tetap Jawa tidak hilang kan gitu nah kita ngomong Jawa malamak ini justru untuk nyengkuyung Indonesia yang akan datang dan Jawa itu sudah kurang bila ngalah ke Indonesia kudune mergawang Jawa mayoritas kudune bahasa nasional bahasa Jawa tapi pidato kenegaraan nyun sewu tapi kita ngalah enggak apa-apa rasa Jawa enggak kangelan orang Jawa yang manggu saja enggak usah minta di pangkul siapa-siapa kan begitu itu kita ngalah bener dalam banyak proses-proses nasional bagaimana kalau sebelum kita saling interaksi kita mohon beliau berdua ini mbu suluk mbu apa lah pokoknya seng-seng nek dalang ada kaya bernyak ini legu hati nih apa manut ya kini arep ngatur rawannya yang dalang diatur gitu bisa monggo pokoknya Mas Seno nopo Mas Harno ngrumin manut kulah jeng suluk nopo jeng obo kiai kanjeng kone ngopo wismanut pokoknya bribon Mas pokoknya bernyak kido ngerti jadi sesu nek arep dalang gari milih giliran barmasena yurmasena barmasena yurmasena gitu loh lele ngundangi cedoh singarep mantu Insya Allah ya ya monggo mas arep suluk obi salamudi ngaku pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini tadi melihat kalimat-kalimat Cak Nun itu kelihatannya sudah pingin lari dari sini karena uteknya wis ratakan uteknya wis tapi ketika Cak Nun ngendika untuk suluk lah ini ini memang bagian dari kita karena jarang-jarang saya duduk disini lalu menghadap penonton tuh biasanya saya membelangi penonton itu pun diajak 7 hari 7 malam malam saya mampu tapi kalau seperti ini rasanya disupiti ya rasanya eh matur pun mungkin saya samakan dengan apa topik malam ini menjadi manusia manusia jawa sejati seperti kami-kami ini kalau masih diakui jadi manusia jawa sejati karena kami profesinya sebagai dalang dan dalang itu asalnya dari dari Jawa kalau Cak Nun ngendika tapi lakon-lakonnya dari India itu ya mbuh nih kumbu ternyerti yang penting kuluh sebagai dalang bisa makannya anak bujo ngomong ternyata untuk menjadi manusia jahat seutuhnya sebetulnya dalam dalangan itu tidak kalau ada yang sudah sering melihat payang itu ada adegan goro-goro goro-goro itu keluarnya ponokawan Petruk Gareng Bagong itu gojek-gojek sebagai filosofi dari kawulo alit kawulo cilik yang dia merasa bahwa dia itu yoping ponokawan yoming tukang ngomong yoming uripe yawismeng ngonong-ngonowi orang-orang ndak aneh dan dia tidak ngersuloh tidak 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 selalu kepingin menjadi orang kaya kepingin duit derajat tumenggung kepingin duit derajat bupati atau bahkan pateh itu serah mungkin dari awal dia hidup di dunia yoming jadi ponokawan seperti itu tapi dia enggak pernah gersuloh mungkin itu bisa ditangkap sebagai pelajaran menjadi manusia jawa yang sejati ya menjadi ponokawan yang sejati itu seperti-seperti ponokawan sejati dia tidak ingin seperti yang lain tidak ingin seperti itu jawa kuiki jawa yus nginiki aku yu jawa yu nginiki yu bahasaku yu pangananku yu sandanganku yu kehidupan sehari-hari ku yu kaya wong jawa itu itu tergambar dalam ponokawan itu enggak 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 mereka tidak pernah gersuloh kalau misalnya itu ada cerita Petro datiratu itu pun tidak lama cuma semalam iya semalam karena enggak mungkin bayang kok esok bubar terus terus seh esok sore ngonorano itu enggak ada semalam itu aja jadi hanya merasakan sebagai wong mukti tapi akan kembali kepada kepada habitatnya sebagai ponokawan sebetulnya ya kalau ke ada dalam tembang nolo gareng itu yang dia merasa agak ngersuloh dalam hati itu tapi mungkin saya mau mau nembang mengerasa dirinya masih enggak beliru soalnya yang guna kakak saya ini nanti main di pihak-pihak-piak saya nggak malah hahaha 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 kalimat tembangnya itu seperti apa ya pemberontakan hati nolo gareng itu itu lororo lororo laraneng keng ngati norakoyo ngong sabeng karyawos ngelakoni kabe lororo lorokang durung ngelakoni mukti karo suke beja newaeng sun tempat takkan hati jangan gitu also lororo lorong an кажarang, tetapi akhirnya dia tetap ngelenggono tetap ngelenggono sebagai ponokawan ya ijim panjen kodratku sebagai ponokawan seperti ini jadi mungkin itu bisa dijadikan apa ya contoh atau pelajaran bagi yang ingin menjadi manusia jawa sejati Jawa hati yas Seperti lu meraih ponokawan Tidak, semantin mawan Lama-lama Tidak Mas, ini Pono kawan ini Arti bahasa Indonesia Atau dijelaskan Pono kawan ini Pono kawan atau Pono kawan Pono kawan Pono kawan Pono itu ceto Pono itu ceto kawan itu sahabat Jadi sahabat yang jelas itu ya Pono kawan Dia sahabat sejati Jadi bukan bawahannya Bukan bawahan Jadi Pono kawan itu bukan badut Kalau di barat kan badut Ini bukan badut Bukan bawahan juga Karena dia di luar struktur dan sistem Jadi DE sahabat Jadi kalau Nabi Muhammad Jadi Pono kawan Ini mas Saya menghormati Pono kawan Lebih daripada semua orang yang lain Karena saya Karena Pono kawan ini kan Kunci ini kan ada pada Mbak Semar Mas Mas Seno Semar ini kula Neng Karang Kedempel kan Sok di Kilurah Semar Bodrono ya Lurah Karang Kedempel Neng Semar lah ya Pan Mbak Nismo ya DEWA Jadi ini untuk Supaya kita tahu Bahwa wayang itu Sokogurunya Kebudayaan dan Peradaban Jawa Yang mempertahankan Jawa Itu salah satu yang terpenting Adalah wayang Karena itu wayang tidak akan hilang Dan wayang tidak hilang Itu tanda bahwa Berbanding lurus Dengan tidak hilangnya Jawa Dari Kebudayaan modern Jadi saya ingin Ngomong Jadi ingin ini mas Ini Tataranya Bia Tidak ada orang jilai Ndure 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 ini satria Terus Ndure satria Apa mas Mas Seno Ndure satria ya ratu Ndure ratu Brahmono Ndure brahmono Dewa Dewa Jadi Dewa Gini ya mas Dewa Brahmono Brahmono Ratu Satria Wong Cile Nah semar tembun ini Semar tembun ini Semar tembun Semar tembun Semar tembun Ini lak Dewa Ini lak Ndure Ini lak Ndure Berarti di dalam kebudayaan Jawa Tidak ada struktur vertikal Yang ada adalah bulatan Karena titik paling atas Yaitu Betoro Ismoyo Panembahan Ismoyo Itu jadi satu Dengan titik paling bawah Yaitu semar bodronoyo Jadi dia bulatan Jadi tidak ada demokrasi Yang lebih matang Daripada demokrasi Jawa Dan begitu Terima kasih Kelaras 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 Bapakmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Rumput untuk kudanya Itu Jara 5 jam Akhirnya Terima kasih Terima kasih Hati-hati Hati-hati Orang Jumat Yang ngaku Jumat Yang Harap Kita parah Ini Oke Sekarang tepuk tangan Mas Jarno Tepuk tangan Disitu Disitu ada masyarakat Jawa Dan tidak mengenal Tidak tahu Wayang Maka Betapa Kasian dia Masak Akeh banget Krono menopo Wayang Kalian Tiang Jawi Menikom Betul Saket Uwal Tidak bisa lepas Katu singkang pun Ngetikakkan Masenokalowau Bahwa selama Wong Jowo Ngenggoni Jawane Kui tetap Kudu ngerti Wayang Minimal Pono Kawan Semar Gareng Petruk Bagong Wakil dari Rakyat Kulo Maseno Wonten Meriki Sebagai dalang Sebagai pelaku seni Pelaku seni Menikom Boten Saket Lestari Lestantun Jentom Boten Wonten Pelestari Seni Utamanya Wayang Lapa Lestari Seni Sopo Mungkin Jangan Menikom Masyarakat Jawa Ini Masyarakat Jawa Kenal Wayang Otomatis Rasul Nanggap Wayang Rasul Senang Wayang Rasul Nanggap 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 Wayang Ampun Ampun Tentang Ampun 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 Hiburan Semata Karena Wonten Meriku Tontonan Yang Ngemut Tanan Yang Mau Tuntunan Lancak Tantangan Kembali Yang Tentang 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 Masalah Mahabarata Ramayana Dari India Kulau Minangko Dalang Yang Yogyo Ngayogyo Kartu Adiningrat Jawa Wonten Meriki Wonten Bab Yang Dibuntamel Mereka Minangko Pau Geran Pau Geran Pakem Wong Dalang Paring Gampang Dirunut Istilahnya Pakem Wong Dalang Bukan Udu Pakem Sleman Ada Silsilah Disitu Yang Ditulis Oleh Buku Buku Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Kraton Kerido Mardowo Ngayogyo Kartu Untuk Tuntunan Pedalangan Bahwa Silsilah Disitu Tertulis Nyumpang Apun Menopo Menikom Mange Kagem Apa Istilah Mengokohkan Ratu Ratu Rojo Tanah Jawa Menikom Wonten Meriku Tertulis Bahwa Silsilah Wayang Menikom Wonten Nginggil Pia Mbak Menikom Kanjeng Nabi Adam Menurun Aken Wonten Meriku Sayyid Anwas Sayyid Anwar Yang Tertulis Terus Meniku Wonten Sejarah Pangiwo Sejarah Panengen Sejarah Panengen Menikom Yang Terahakan Sedoyoporo Kanjeng Nabi Lah Sejarah Pangiwo Menikom Yang Nedak Aken Ngantos Silsilah Wayang Sayyid Anwar Menikom Sayyid Anwas Menikom Nedaakan Sang Yang Nur So Sang Yang Nur Cahyo Mandak Malik Sang Yang Tunggal Sang Yang Menang Terus Sang Yang Ismoyo Manik Moyo Ismoyo Semar Itu Tadi Kemudian Sang Yang Manik Moyo Sang Yang Bromo Petoro Bromo Kemudian Bromo Neki Sakro Sakri Manumayoso Parikenan Sampai Akhirnya Pandu Terus Pendowo Sampai Akhirnya Pendowo Lima Punta Dewa Wargudoro Janoko Nekulose Dewa Janoko Anak-anak Parikesit Parikesit Anak-anak Gendroyono Sudarsono Kijing Wahono Pada akhirnya Ratu Kediri Itu tertulis Di situ Berarti Wonton Berikut Tertulis Wonton Berikut Antarane Manusia Menungso Titah Dalam Wayang Dalam Wayang Dalam Buku Wayang Itu Dalam Sejarah Wayang Wayang Menungso Karo Dewo Kwi Dwer Ndi Ada pertanyaan Seperti itu Lah Otomatis Dwer Menungso Karono Menungso Terdak Turun Nggil Biambak Kolowau Sang Yang Utawi Kanjeng Nabi Adam Dewa Laksanes Lah Terdak Turun Jawoto Terdak Turun Badoro Wonton Wonton Kraton Tulis Kados Mekaten Nedah Haken Wong Jawa Ngantitra Tumrah Ngantos Ngu Gemijawane Meniku Ngugemi Tentang Sejarah Wayang Wala Wayang Kalian Jawa Mbeten Saget Pisah Wayang Kalian Jawa Mbeten Saget Pisah Naliko Jawi Meniku Sampun Telas Tulis Sipun Wayang Wiskukut Lu Wendise Yan Mayang Mangkeh Kukut Wiskwayang Wiskrano Wong Seneng Amniko Midrut Poro Kuk Penangga Pudu Pujong Menurut Poro Pujong Meniku Poro Winasis Meniku Telas Tulis Wong Jawa Mencari Manusia Jawa Sejati Janipun Gimbang Namung Wayang Kronokulo Kalian Mas Nomen Yodalang Isani Ngomong Yaming Latar Belakang Wayang Budaya Budaya Lain Yang Mendasari Menjadi Manusia Jawa Meniku Kata Kata Sangat Ungkapan Bahasa Kata Semenengkang Caknon Ngetika Akan Kolowau Onor Roso Rumong So Ngurum Angsani Memayu Hayuning Bawono Sopo Nandur Bakal Ngundo Kata 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 Meniku Mereka Lenggah Kata Meniku Meniku Kata Wonton Meriki Wayang Posisinya Pun Di bawah Wayang Posisinya Di bawah 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 Meniku Menari Bawon Andap Asor Saking Andap Meniku Ngeh Bawon Gampil Katampi Dan di bawah Meniku Dunia Modern Yang Seperti Ini Menikah Nom Saki Paling Anggap Wah Wayang Kuno Yono Aku Menang Wai Karung Lus Dodo Waktunya Saya Menanggap Aku Rumah Saya Makan Anak Bojong Mas Nah Wih Wong Jawa Tetap Dari Wong Jawa Pun Kunci Kunci Utamane Masyarakat Masih Tetap Mencintai Budaya Jawa Contoh Malik Tersebarnya Kadang-kadang Wai Dewi Wong Jawa Wonten Jawi Telatah Pulau Jawi Wonten Sumatra Kalimantan Sulawesi Wonten Niri Anjaya Wonten Mereka Kata Sangat Wargo Wargo Jawa Seng Kepengin Tetap Dianggap Wong Jawa Dengan Serana Kanti Coro Nanggap Wayang Terus Dalam Ditanggap Demugi Wonten Punti Papan Meniku Aku Ben Diakoni Tetap Aku Sebagai Wong Jawa Aku Harap Gelarkan Pak Gelaran Wayang Ngundang Dalam Pulau Jawa Wonten Mereka Ketika Wistrahtum Merah Anak Turun D.E Wiyomoh Diarani Wong Kalimantan Wong Sulawesi Tetap D.E Terus Turun Wong Jawa Tetap Ngugemi Bos Jawa Lama Kenceng Ipun Pamang Gih Yang Wong Jawa Niku Nadianto Uwal Suka Bumi Pulau Jawa Tetap Ngelenggahi Jawa Lah Kok Awai Dewi Senggisih Pulau Jawa Kok Ngomong Mengalih Biambak Mereka Wonton Tembang Sekedik Mau Mas Seno Ya Nambang Aku Ya Tak Nambang Ya Ben Pada Pada Ya Mas Menawanku Nek Jawabmu Nusen Gagal Terus Dikai Aku Atau Makin Senior Kulau Menikah Senior Kulau Menikah Sebuah Tembang Yang Mungkin Sering Terdengar Dan Gampang Gampang Lagu Mocopat Mocopat Jawa Menai Mocopat Tibun Caknun Menikah Sampunkas Sekar Pocong Ngelmu Iku Kelakone Kanti Laku Lekase Lawankas Tegase Kas Nyantosani Setia Butia Pange Kese Tur Angkoro Meniko Tembang Meniko Mbok Bilih Nek Kulan Jabar Mesti Kurang Terpocong Nek Cak Nen Mesti Lih Ceto Bilih Mekatun Cak Nun Subhanun Matrunun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman-teman Sya Allah Matrunun Mas Arnon Nanti ini kita Masih 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 Selurup-selurup Tadi yang Saya Maksud Dengan Tadi kan Punokawan Sudah Alhamdulillah Bahwa Punokawan Itu Justru Adalah Ujung Tombak Pemahaman Yang Sekarang Disebut Sangat Modern Mengenai Demokrasi Dari 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 Demokrasi Barat Bahkan Demokrasi Jawa Itu Tidak Hanya Menyangkut Manusia Tapi Menyangkut Alam Keres Di Kiyai Kamelan Di Kiyai Kanjeng Keres Kebo Kebo Bule Solo Kaya Kiyai Jadi Kalau Anda Belajar Bahasa Inggris Hanya Ada Tiga Penduduk Dunia Satu Subyek Dua Objek Tiga Predikat Jadi Perilakunya Cenderung Ingin Jadi Subyek Yang Mengobjekkan Predikat Predikat Jadi Kata Ngobjek Itu Menjadi Dasar Perilaku Kita Kalau Di Jawa Tidak Ada Objek Hutan Bukan Objek Hutan Konco Keris Konco Puno Kawan Budak Konco Sahabat Makanya Semua Di Uang Kalau Di Jawa Itu Saya Kira Salah Satu Yang Berbeda Seperti Sering Saya Tulis Sejak Puluhan Tahun Yang Lalu Di Suku Suku Berdalaman Zaman Dulu Itu Yang Milih Kepala Kelompok Itu Orang Antar Uang Diserahkan Tawan Sapi Kebu Sapi Turut Mereka Ikut Memilih Dengan Mekanisme Lalu Yang Jawa Konsep Pawang Lihat Ini Bahasa Arab Bahasa Inggris Pawang Pawang Mawangi Ini Saya 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 Manut Kujian Pawang